Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Walakibatul lilmuntakin walaudwana ila ala zalimin Allahumma salli wa sallim wa barik ala namina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal munkulillah walhamdulillah la sharikalah La ilaha illallahin musyur Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas Wa ala dina dina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala minati abina ibrahimah halifah wa makananan musyrikin Hadirin hadirat bapak ibu jamur rahmatullahi Alhamdulillah Masyukurlah kita bersyukur Uda Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama-sama Kembali di majlis ini Dalam langkah kita tolabu ilmi Dalam langkah kita berzikir Uda Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam langkah kita memberikan konsumsi rahami Pada diri kita semua Udah-udahan Allah nantiasa mencatat segala amal ibadah kita Sebagai khadalah kebajikan disini nanti amin ya Rabbah Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga senantiasa tercurah Pada Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasswatuna wabudwatuna Contoh keladan bagi kita semua Yang kita berharap mengurkuduan kepada beliau Agar kita layak menjadi umatnya Yang berhak mendapat syafatnya Yang merahimakullah Tema kita hari ini berkaitan dengan Fungsi ibadah Kita kepada Allah pengapalah itu Yang pertama untuk mengokohkan kita Sebagai hamba Allah Dan yang kedua untuk kita menyadari Sebagai pengemban amanat Hilafah di muka bugi ini Kita tahu bahwasannya Ketika Allah menciptakan kita sebagai hambanya Ini tidak lain Dalam dirimanya dikatakan Tidak aku ciptakan Jin dan manusia itu Kecuali semata-mata Untuk menyembah Allah saja Maka sifat penghambaan diri Kepada Allah itu Adalah sifat yang paling mulia Dan derajat yang paling tinggi Padahal namanya penghambaan Kenapa? Karena penghambaan kita lakukan itu Semata-mata Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Siapa Allah itu? Siapa Allah? Oh diam aja Allah itu kita bisa maknai Dengan tiga hal Pertama Allah adalah Sumber segala sesuatu Kalau dia sumber segala sesuatu Berarti Dia tidak berawal Dan tidak berakhir Kalau Allah ada awalnya Bukan Allah namanya Kenapa? Karena kalau orang atau sesuatu Yang ada awalnya Itu bergantung pada sesuatu yang lain Contohnya Kita Pernah gak kita sebagai anak? Pernah Sekarang jadi apa? Jadi orang tua Jadi bapak Ibu Ketika kita menjadi anak Kita bergantung pada orang tua kita Kalau tidak orang tua Yang berusaha Kerja keras Sampai begadang Malam-malam Maka tidak terkita kita Di buka bumi Sekarang sebaliknya Kita melahirkan Anak Yang anak Yang anak Yang bergantung pada kita Semuanya Kenapa? Makhluk sifatnya Matahari Berputar pada korosnya Itu bergantung Kepada apa? Kepada aturan-aturan Allah SWT Karena dia makhluk Bulan Bumi Berputar Semuanya Matahari Itu pun bergantung Kepada aturan-aturan Tetapkan pada Semuanya Kenapa? Semuanya adalah Hamba Semuanya Makhluk Allah SWT Apalagi Ketika Katakan Tidak Aku cipakan Jin dan Manus Yang mengambah Allah saja Berarti Kedua Makhluk Ini Sangat syarat Dengan Penghambaan Di Bukan Allah Baru Menjadi Mulia Itu terkait Dengan Bagaimana Ketika kita Hidup Di dunia Ini Sifatnya Adalah Kita harus Menjaga Ibadah Pada Allah Yang pertama Fungsinya Ajar kita Layak Menjadi Hamba Allah Dan kita Pertahankan Status itu Sehingga Ada hubungan Kita secara Vertikal Pada Allah SWT Yang kedua Kita juga Harus sadar Bahwa Allah Menggerakkan Kita sebagai Khalifah Di muka Bumi ini Sehingga Kita punya Tanggung jawab Untuk Mengurus Dunia ini Kalau Dunia Ancur Rusak Siapa yang salah Manusia yang salah Pernah kita Salahkan Jin Ini gara-gara Jin Tolman Gara-gara Jin Ifrit Gara-gara Anu Dan Anu Tidak pernah Kenapa Karena mereka semua Makhluk Gaib Yang tidak Diamanakan Untuk Mengatur Dunia Yang nyata Ini Mereka Salah Kalau dunia ini Hancur Tidak Salah Juga Karena Mereka Tidak Punya Beban Taklib Untuk Mengurus Dunia Ini Maka Manusialah Yang bertanggung jawab Mengurus Dunia Ini Maka Wajar Ketika Allah Ingin Menjadi Menjadi Manusialah Di muka Bumi Terjadi Dialog Antara Malaikat Apa Malaikat Malaikat Membantah Malaikat Menyampaikan Argumentasi Ya Allah Kenapa Engkau Ciptakan Manusia Sebagai Kholifah Di muka Bumi Sementara Mereka Melakukan Kerusakan Dan Pertumahan Darah Di muka Bumi Kira-kira Argumentasi Malaikat Diterima Sama Allah Tidak Kenapa Karena Allah Menginginkan Agar Aturan Dunia Ini Tidak Seperti Malaikat Menerima Amanat Dari Allah Kalau Malaikat Sifatnya Tidak Pernah Punyakan Bermahsiat Karena Ketua Apa Jadi Bagi Malaikat Tidak Ada Kata Maksiat Tidak Ada Kata Kutur Kendor Dan Ibadah Allah Tetapi Bagi Manusia Sangat Beragam Hal Itu Makanya Nanti Kita Katakan Ketika Manusia Ini Allah Cipakan Dan Penghamdul Kada Allah Maka Allah Jadi Seperti Makhluk Yang Paling Mulia Apa Nabi Namanya Sungguh Telah Kami Mulia Anak Adam Siapa Anak Adam Itu Kalau Istrinya Adam Siapa Namanya Bu Adam Jadi Anak Adam Semua Manusia Baik Baik Perempuan Maka Kata Dhani Adam Itu Bukan Berarti Hanya Untuk Laki Laki Saja Ini Kita Katakan Dominasi Kehidupan Itu Selalu Dipegang Oleh Laki Laki Dan Domin Kata Ganti Laki Laki Contohnya Kalau Kita Ingin Menyebut Makhluk Manusia Semuanya Ini Dengan Sebutan Jama Pakai Domin Hum Bukan Hunna Kalau Hunna Itu Hanya Mencakup Perempuan Saja Tapi Kalau Hun Bisa Mencakup Laki Perempuan Makanya Tabeat Wanita Selalu Hidup Di Bawah Pengawasan Laki Laki Mau Diawasin Bu Itulah Hakikatnya Makanya Dalam Ilmu Waris Saya Katakan Perempuan Hidupnya Henak Kenapa Karena Hidupnya Ditanggung Ditanggung Oleh Empat Laki Laki Perempuan Hidupnya Secara Materi Ditanggung Oleh Empat Laki Laki Pertama Siapa Bapaknya Ketika Wanita Belum Menikah Maka Bapaknya Tanggung Jawab Makanya Seorang Bapak Itu Menjadi Amanat Besar Ketika Anaknya Perempuan Lebih Dari Dua Kalau Dia Mampu Mendidik Anak Perempuan Sampai Tingkat Membangun Rumah Tangga Maka Menjadi Singgah Sana Di Akhirat Nanti Menjadi Layar Di Akhirat Nanti Itulah Kita Katakan Keistimewaan Karena Mendidik Wanita Tidak Sama Dengan Mendidik Laki Laki Bahkan Kata Kaya Hasan Ahmad Sahal Kata Beliau Apa Bedanya Membangun Pesantren Laki Laki Putri Dan Menanggun Pesantren Putri Kalau Membangun Pesantren Putra Itu Awalnya Dirikan Masjid Dulu Ini Langkah Awal Jadi Membangun Santren Putra Didikan Masjid Sudah Aman Sudah Bisa Kita Maksimalkan Pendidikan Bagi Santri Tapi Kalau Membangun Santren Putri Yang pertama Pagernya Pagernya Dulu Kenapa Pagernya Dulu Karena Kalau Dia Tidak Keluar Orang Keluar Masuk Dalam Itulah Makanya Lebih Ruat Dengan Anak Pemuan Itu Apalagi Anak Sekarang Kebutuhannya Anak Anak Beda Dengan Laki Laki Apalagi Pengaruh Apa Namanya Sinatron Korea Nah Dikit Dikit Apa Pokoknya Macem Macem Apa Yang Buat Bersih Muka Sampai Saya Punya Anak Perempuan Tiga Tidak Berarti Di Di Pahari Ada Paket Paket Itu Yang Terjadi Ini Kenapa Beda Antara Laki Dengan Perempuan Tapi Kata Bani Ada Tau Jawabnya Sama Kenapa Allah Melihatkan Kami Melihatkan Anak Adam Kami Bawa Anak Adam Dalam Kehidupannya Di Dua Tempat Saja Di Daratan Di Lautan Maknanya Apa Bahwa Rizki Anak Adam Itu Ada Di Tuhan Tersebut Baru Namanya Yang Wajar Maka Jangan Sekali Kali Kita Sebagai Manusia Sebagai Anak Adam Ingin Nyari Kehidupan Di Langit Ingin Nyari Rizki Di Langit Atau Mengharapkan Burung Yang Terbang Di Langit Agak Turun Turun Tetapi Kalau Kita Hidup Di Darat Dan Di Lautan Kita Bisa Mengatur Semuanya Makanya Ketika Manusia Anak Adam Meninggal Maka Allah Anugrahkan Bagi Anak Adam Itu Untuk Bisa Ditempatkan Jusahnya Itu Atau Jasadnya Di Antara Dua Hal Kalau Tidak Dikubur Di Bumi Di Daratan Dia Ditinggelamkan Di Lautan Kenapa Dalam Rangka Memuliakan Jasad Anak Adam Makanya Tidak Boleh Janaga Itu Di Ampar Di Pinggir Jalan Begitu Minimal Disembunyikan Ditutup Dari Endusan Binatang Buas Sehingga Jangan Sampai Jasad Manusia Direbut Dimakan Dimana Mana Allah Muliakan Kita Bagaimana Manusia Ditu Mula Ketika Dilautan Ditenggelamkan Dikasih Alat Pengerat Biar Tenggelam Jasad Itu Jangan Diapungkan Saja Sehingga Dikerja-kerja Sama Ikan Hiu Ikan Paus Macem-macem Kita Lihatin Habis Dimakan Ini Namanya Mengubar Aib Manusia Oleh Oleh Yang Namanya Kuburan Itu Beda Dengan Alam Kubur Kalau Kuburan Tujuannya Hanya Untuk Menutupi Tubuh Manusia Sehingga Ketika Hancur Tidak Jadi Tontonan Manusia Yang lain Ketika Tubuh Itu Hancur Dimakan Bumi Sebagainya Tidak Tontonan Bagi Makhluk Allah Yang lain Makanya Kita Lihat Disini Sekarang Indonesia Terutama Dari Jakarta Untuk Mencari Kuburan Itu Sulit Kenapa Sudah Penuh Semua Pertanyaannya Boleh Enggak Ditumpuk Karena Ada Kasus Kemarin Ketika Ada Kuburan Orang Tua Orang Yang Soleh Rupanya Anak Yang Macem-macem Nah Kemudian Anak Itu Meninggal Udah Sekian 10 Tahun Ternyata Anak Nama Bergajul Jadi Tidak Soleh Dukang Mabok Macem-macem Akhirnya Apa Ketika Mau Dikubur Kata Ketika Ketika Mau Ditumpuk Sama Orang Tuh Sudah Yang Lain Marah Kalau Bahasa Kita Enak Agak Lu Yang Kena Sesa Bapak Gue Yang Kena Nantikan Padahal Dibedakan Yang Namanya Kuburan Tidak Sama Dengan Alam Kubur Kalau Kuburan Luasnya Itu Tidak Lebih Satu Kali Jual Nektor Itu Juga Biayanya Sudah Dukun Jutaan Ke Atas Kalau Yang Hanya Mengharapkan Dua Juta Setengah Numpang Di Pinggiran Tempok Tetapi Yang Namanya Alam Kubur Seluas Langit Dan Bumi Jadi Soleh Dia 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 Berkata Kod Dimuni Kod Dimuni Cepat Sampaikan Saya Ke Alam Kubur Ini Cepat Kenapa Karena Dia Sudah Melihat Indahnya Bahasa Allah Di Alam Kubur Sudah Merasakan Taman Surga Disitu Tapi Sebaliknya Ketika Janazah Itu Orang Yang Toleh Dia Berkata Ya Wanya Celaka Ila Aina Tazhabu Nabi Yang Mau Dibawa Kemana Jasad Ini Sehingga Teriakan Itu Terdengar Oleh Semua Makhluk Allah Kecuali Satu Manusia Kata Nabi Seandainya Manusia Mendengar Dia Dia Akan Pingsan Seketika Mau Denger Nggak Jadi Akhirnya Orang Mengasih Isarat Kalau Kita Nguburin Janazah Ada Kambing Ada Kucing Ada Ayam Pada Lari Terdiri Itu Sudah Mulai Masuk Pas Pertama Azab Kubur Makanya Kadang-kadang Ada Ketika Kita Ngabarnya Nguburkan Janazah Binatang Kucing Kambing Ayam Pada Deket Itu Orang Ini Soleh Itu Isarat Saja Karena Kita Nggak Bisa Mendengar Langsung Seandainya Kita Mendengar Gimana Rasanya Nggak Ada Yang Mengantri Janazah Akhirnya Janazah Jalan Sendiri Keburan Ini Jaman Rehmatullah Jadi Kata-kata Kenapa Kita harus Menyembah Allah Menjadi Hamba Allah Karena Allah Telah Muliakan Kita Sebagai Hambanya Dan Dipihara Dari Segala Kehinaan Kehinaan Binyawi Itu Yang kedua Tidak ada Denajat Di sisi Allah Tuhan Itu Yang Lebih Tinggi Ketimbang Manusia Menyematkan Dirinya Kepada Sang Khalid Makanya Siapa pulang Abdullah Siapa pulang Abdul Khalid Siapa pulang Abdul Rahman Kenapa Penyematan Mandiri Kepada Inilah Yang Terjadi Ketika Rasulullah Terjadi Isra Mi'rad Makanya Ketika Rasul Isra Mi'rad Allah Berkomentar Memanggil Muhammad Ya Muhammad Dengan Sebutan Apa Engkau Ingin Aku Panggil Makan 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 Mengatakan Insigni Ilar Ibadika Ya Allah Jadi Kesematkan Saya Panggilannya Kepada Penghamban Dan Dirimu Ya Allah Maka Turunlah Al-Quran Bunyinya Ayatnya Subhanallah Adi Asra Bi'abdihi Bukan Bi'rasulihi Padahal Ketika Rasul Sudah Isra Mi'rad Sudah Jadi Rasul Sudah 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 10 tahun Beliau Menanggung Abang Terisalah Itu Tapi Rasul Tidak Ingin Dipanggil Sebutan Rasul Justru Senang Dengan Panggilan Hamba Allah Abu Makan Dikatakan Subhanallah Ladi Asra Bi'abdihi Bukan Bi'rasulihi Bukan Binabihihi Itu Kita katakan Kemuliaan Bagi manusia Itu Kenapa Ketika Disematkan Nama Kita Dan Diri Kita Pada Paham Dipada Allah Karena Dengan Kita Menematkan Dipada Allah Kita Sadar Segala Bentuk Kemuliaan Itu Datangnya Dari Allah Subhanallah Makanya Kadang Kita Kalau Memulai Ceramah Kita Baca Muka Dimanya Semuanya Kita Itu Terjadi Atas Hidayah Allah Kita Datang Ke Masjid Ini Duduk Bersama Sama Dalam Majlis Seperti Ini Ini Kena Hidayah Allah Makanya Di Dalam Kita Al-Tafsir Al-Azim Dikatakan Bahasanya Bahwa Kata-kata Ihdina Siratun Mustaqim Hidayah Itu Ada Dua Macem Ada Hidayah Yang Bersifat Laduni Ada Hidayah Bersifat Iktisabi Kemarin Dua yang lalu Saya dapat Kiriman WA Bahwa Di Turki Ada Satu Kejadian Yang cukup Menarik Yaitu Ada Salah Seorang Gadis Jerman Umur 20 Tahun Kerjanya Itu Sebagai Pendahar Perusahaan Besar Di Jerman Tiba-tiba Dia berkunjung Ke Turki Dalam Waktu Sehari Dialog Orang Turki Masalah Islam Masuk Islam Ketika Bayangkan Tidak Lama Waktunya Untuk Memahami Islam Tidak Sampai Sehari Dia dialog Dengan Teman-teman Di Turki Itu Dia Masuk Islam Umur 20 Tahun Punya Jabatan Sebagai Kepala Keuangan Di Sebuah Perusahaan Berarti Bukan Orang Bodoh Bukan Orang Miskin Kenapa Kepala Keuangan Kan Kalau Dipecat Pekah 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 Perusahaan Mau Bangkut Yang paling Terakhir Adalah Bagian Keuangan Kalau Bagian Keamanan Pekah 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 Kalau Udah Ancur Semuanya Bukan Keamanan Lewat Semuanya Artinya Apa Orang Seperti Ini Kenapa Karena Dia berusaha Iktisabi Hidayah Bagi dia Dia berusaha Bertanya Berusaha Gini Padahal Dia termasuk Padahal Penganut Agama Kristen Yang kokoh Yang kuat Itulah Itulah Kita Kenapa Hidayah Kalau Berikan Padahal Usaha Itu Makanya Marahimah Ketika Manusia Ini Tidak Bisa Mengemban Kemuliaan Menyebab Allah Subhanallah Kata Kata Yang saling Tendah Belan Insya Allah Tidak Kenapa Aspal Asap Dilin Kalau Orang Sonam Bilang Aspal Di bawah Aspal Aspal Di bawah Di bawah Di bawah Aspal Kerocok Ini Kerikil Ini Jangan Artinya Sesuatu Tidak Berharga Lagi Makanya Wajar Ketika Allah Tuhan Hidup Itu Bagaimana Maksud Wala Kudaro Nani Jahannam Makasih Rominal Jimni Wal Ins Lahum Kulub Layat Oh Nabiha Sungguh Telah Kami Tanam Di Meraka Jahannam Itu Dari Kalangan Jin Dan Manusia Kenapa Sampai Demikian Lupa Karena Mereka Diberi Hati Tidak Mau Berpikir Indahnya Bahasa Al-Quran Disebutnya Hati Tapi Fungsinya Untuk Berpikir Ini Ternyata Ungkapan Yang Singkat Mengandung Makna Yang Sangat Luas Maksudnya Apa Bahwa Ciri Khas Berpikirnya Manusia Yang Baik Yang Harus Melibatkan Unsur Hati Bukan Sekedar Fungsi Akal Hanya Menerka Menimbang Ini kadang-kadang Manusia itu Menerima Satu Cuman Batas Akal Hati Tidak Pernah Didepankan Maka Maka Seringkali Saya Sampaikan Kalau Kita Menerima Ajaran Agama Terima Dengan Hati Dulu Terima Dulu Baru Setelah itu Dianalisa Dengan Pikiran Kita Dengan Akal Kita Jangan Langsung Dengan Akal Wah Tidak Logis Tidak Diterima Terima Dulu Lihat Dulu Apa Dasarnya Dan bagian Cara Kita Memahaminya Sama-sama Kita Memahali Apa Seandainya Agama Itu Diukur Dengan Logika Terus Lama Masya Halal Kupaini Abdul Min Masyit Tafiha Seandainya Agama Dikur Dengan Logika Manusia Maka Tidak Mungkin Rasul Menganjurkan Mengusap Di atas Tiwal Sepatu Bot Bentara Itu Lebih Diterintahkan Ketimbang Mengusap Di bawahnya Yang kotor Itu Padahal Orang Ketika Seperti Itu Boleh Sholat Menggunakan Sepatu Bot Tersebut Kalau Kita Perjalanan Di Tengah Hutan Dalam Peperangan Sebagainya Mau Nggak Mau Dia Pakai Sepatu Seperti Itu Nggak Usah Dibuka Sepatunya Ketika Uduk Diusap Di atasnya Dan Dia Sholat Dengan Pakaian Tersebut Ini Disa Diatkan Dipin Rasul Rasul Sala Seperti Keringat Bagumat Islam Kalau Seandainya Agama Dikudang Logika Maka Nggak Mungkin Perintah Itu Ada Sehingga Terima Dengan Hati Apalagi Kalau Menyambut Pada Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Katakan Bagaimana Ketika Allah Memuliakan Manusia Karena Manusia Itu Melanfaatkan Hidupnya Untuk Beribadah Pada Allah Tak Beribadah Tersebut Dan Kemudian Yang Berikutnya Ketika Kita Mau Ibadah Ini Bahwa Ibadah Itu Kepentingannya Bukan Untuk Allah Jadi Ibadah Itu Untuk Kita Sendiri Sebagai Mahluk Allah Tidak Akan Rugi Kalau Hambanya Semuanya Ingkar Allah Tidak Akan Jatuh Derajatnya Kalau Hambanya Semuanya Mengingkari Begitu Allah Tidak Berasa Untung Dan Bertambah Kemuliaannya Kalau Menyembah Dia Semua Kenapa Sifat Mubu Dia Dan Pengambahan Itu Akan Bagi Dari Kita Mengambil Manfaat Karena Lagi-lagi Kita Katakan Beribadah Pada Allah Dalam Bentuk Kita Menyampaikan Rasa Syukur Kita Dengan Ciptakan Di Buka Bumi Ini Ada Nggak Diantara Kita Yang Dicitakan Itu Berdasarkan Permohonan Kita Kali Pesan Sama Orang Tuanya Belum Ada Ya Pak Bu Nanti Kalau Nyiptakan Saya Di Dunia Ini Kalau Bikin Saya Nyen Cakep Ada Kenapa Karena Wujud Kita Ini Merupakan Mutlak Dari Allah Tidak Tidak Pengaruh Dengan Apa-apa Yang Kita Usahakan Dan Kita Rencanakan Dengan Kita Itu Bagaimana Ketika Kita Berupaya Menjadikan Ibadah Itu Sebagai Menjaga Eksistensi Kita Sebagai Hamba Allah Dan Juga Untuk Menyadarkan Diri Kita Bahwasannya Amanat Allah Pada Kita Memilih Kholipadung Komini Ini Merupakan Salah Satu Tahun Jauh Kita Makanya Seringkali Saya Sampaikan Manusia Dikatakan Bijaksana Itu Kalau Dia Memang Tiga Hal Yang Namanya Ham Kam Tam Masih Ingat Ham Itu Apa Hak Asasi Manusia Kam Wajiban Asasi Manusia Tam Tahun Jawab Asasi Manusia Kalau Kita Menjadi Tiga Ham Kita Di Dunia Ini Kita Menjadi Orang Yang Sangat Baik Dan Bijaksana Kenapa Karena Sebagian Manusia Ada Yang Mengejar Haknya Dia Lupa Dengan Karnia Ada Manusia Yang Mengerjakan Karnia Tapi Lupa Dengan Tarnia Bahwa Yang Namanya Hak Itu Boleh Kita Tuntut Boleh Kita Abaikan Itu Hak Contohnya Kita Bekerja Di Perusahaan Satu Hak Kita Kita Boleh Menerima Gaji Dan Tuntut Gaji Tapi Satu Siti Kita Boleh Abaikan Gak 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 Kira Pengusahanya Bahagian Gak Ada Anak Buah Dan Perusahaan Gak 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 Selama Ada Alasan Ada Argumentasi Ada Penghalangnya Kita Boleh Tinggalkan Gak 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 Sebagai Contoh kaum ibu kewajibannya setiap saat itu untuk sholat ketika Ramadan untuk kuasa dan seterusnya tiba-tiba apa? datang bulanannya Haid kira-kira dia tetap wajib sholat? tetap wajib puasa? enggak kenapa? ada penghalang makanya kalau kewajiban masih ada uzur termasuk kita semua ini laki-laki perempuan salah satu rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu berarti berdiri rukunnya wajib tapi ternyata kita sulit berdiri karena kaki sudah mulai, bengkar dan sebagainya maka dapat dispensasi boleh sambil duduk ternyata duduk juga berlat kelihanan, mau jatuh mulu karena vertigonya lagi naik lagi tinggi dudukannya kelihanan boleh sambil berbaring berbaring gak sulit gelisah terus mulai dengan isarat saja isarat juga sulit sholatin empat kali untakbir jadi dispensasi ada kalau kewajiban dan itu bebas dari sanksi tapi kalau masalah tanggung jawab tidak bisa menghindar dari hak itu semua selama ada melekat kata-kata amanah atau tanggung jawab tanggung jawab itu contoh kita diamanahkan dan suara talah sebagai kholifah di muka bumi ini ini tanggung jawab maka gak bisa kita menghindar selama kita punya amanah itu makanya amanah sebagai seorang pemimpin dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya selama pimpinan masih melekat pada dirinya seorang ayah tidak bisa lepas dengan anak-anaknya selama jabatan ayah masih melekat pada dirinya seorang ibu tanggung jawab pada anak-anaknya termasuk bayinya selama ibu melekat pada sepat ibuannya disitu nah gimana ikan yang bisa tanggung jawab lepaskan amanah tersebut maka Allah sudah memberikan pilihan pada kita semuanya jadi dalam bahasa pesantin ini katakan berani hidup takut mati takut mati jangan hidup takut hidup mati saja itu artinya apa? amanah kehidupan ada tanggung jawabnya kalau gak mau mati jangan hidup karena konsekuensi orang hidup adalah kematian itu yang kita katakan bagaimana ketika kita berupaya untuk menyadarkan diri kita bahwa ketika beribadah itu tadi pertama untuk menyatakan ini sebagai pahaman pada Allah yang kedua kita layak menerima amanah khilafah di buka bumi ini kemudian tujuan kedua adalah upaya meningkatkan derajat dan keuntungan kita dalam peribadah kepada Allah kenapa demikian? karena iman dan ilmu pengetahuan merupakan sarana utama untuk mencapai kemuliaan ini kata kata Allah apa? ya rupa'illahu ladhina amanu minkum wal ladhina hutul ilman darujat Allah subhanahu ta'ala mengangkat derajat antara kalian yang beriman dan berilmu jadi dua ini membuat kita meningkat derajat pertama karena ada iman kedua karena ada ilmu makanya kadang-kadang kita suka berpikir banyak orang-orang pintar orang-orang cerdas para ilmuwan para teknokrat tapi tidak beriman kepada Allah maka segala hastil keilmuannya itu sebatas manfaat dunia saja contohan nih lampu siapa yang menemukan orang mu'min? bukan pengeras suara siapa yang menemukan bukan orang mu'min tetapi karena ini manfaatkan oleh kita seorang mu'min maka manfaat tadi hanya batas dunia saja jadi bagi peneguh ini tidak ada manfaat apa-apa karena tidak ada kata-kata soldatoh jariah bagi mereka tapi kita kena orang yang beriman segala apa yang kita kerjakan manfaat itu akan menjadi soldatoh jariah bagi kita maka jelas kata Rasulullah idha mata bunuh adar in kota ulu illa min salasin salah satunya soldatotin jariah yang kedua awilmin yuntapa bihi awwaladir solehin yad ulahu jadi gara-gara iman itulah maka akan beruntun kebaikan kemuliaan tersebut ada kepempat haram mengatakan apa al-fadlu lil-muhtani wa'in ahsanal muhtani keutamaan itu milik pemula walaupun yang melanjutkan lebih baik hasil yang yang mula itu makanya kalau dalam kajian-kajian apa namanya bahasa Arab dan dalam Torah itu ada namanya intimaul firon maksudnya perkumpulan para tikus tikus juga gak datang musawarah rembukan untuk mencapai satu target apa targetnya targetnya gimana biar kalau kucing datang kita tahu jadi sudah waspada mereka sepakat semua berarti kita harus kasih kalung di kucing ada kerencingannya biar kalau kucing datang dia tikus para tahu apa salah solusi berikutnya setelah itu semuanya mereka bertanya siapa yang bertugas untuk mengalungkan kerencingan di leher kucing itu semuanya pada gak ada yang mau bisa kalau ngusah warah pandai tapi itu yang paling penting kita pun begitu banyak gagasan-gagasan banyak usulan-usulan sehingga gira untuk menerapkannya masing-masing pada sipulan lah seterusnya makanya kaedah kita kalau rapat dikatakan man usul pahwa masul jadi siapa yang ngusulin dia yang harus mengerjakan hal itu ini terlebihannya pelajar menarik bagi kisah Nabi Musa alaih salam bagaimana Nabi Yusuf alaih salam ketika Nabi Yusuf itu dengan fitnah fitnah yang terjadi dunia penjara dan kemudian setelah itu dipanggil raja untuk menguntungkan satu perkara ketika apa diprediksi di negara itu akan terjadi krisis pangan kayak sekarang di dunia ini karena dunia sudah masuk ambang krisis pangan di Inggris di negara Eropa sudah mulai mengalami hal itu bahkan ada video itu bahwasannya di antara mereka sudah mulai mengutin sisa sayuran di sampah kenapa gak ada yang bisa beli lagi di pasar-pasar itu dan Indonesia pun gak luput dari itu nanti dunia akan semuanya begitu makanya saya menceritakan ketika kami berupaya untuk menanam atau menggunakan panah garapan untuk tanaman tanaman produktif untuk konsumsi ini sedang diincir oleh kementerian apa namanya keamanan atau BIPHAN kenapa mereka yang kerjasama karena sekarang ketahanan pangan di bawah pengawasan dan peminan dari kementerian pertahanan itu dan akan terjadi dunia ini makanya kalau bapak bapak ibu yang punya hasil tanaman bukan hasil bumi itu sekarang untuk kualitas ekspor mudah sekali jadi kayak caranya ubi yang kita tanam itu dulu sarannya ekspor itu harus dibersihkan sampai bersih dan gak boleh disikat karena kalau disikat seratnya ada yang hilang ubi itu ketahuan sama eksport itu dalam seleksinya di laboratorium dia jadi kita cukup lakukan aja kalau mas Sabun silahkan tapi jangan disikat sekarang ini masih ada tanahnya diambil sama mereka kenapa mereka berlomba-lomba negara luar berlomba untuk memanfaatkan hasil bumi Indonesia ini itulah kita pandisi kenapa lihat bagaimana ketika zaman Nabi Yusufun berlomba terjadi krisis pangan maka Nabi Yusufun mengalami usulan jadi tujuh tahun untuk menanam tujuh tahun untuk menyimpan jadi ketika panen jangan dihabiskan simpan karena akan terjadi berikutnya kasus krisis pangan kita pun sekarang begitu maka sekarang bagi sekalian yang punya duit jangan dihambur-hamburkan dulu kenapa kenapa mungkin dua tahun ke depan ini harga beras bisa 50 ribu per liter nanti ubi jadi rebutan orang simpong rebutan orang talas rebutan orang sekarang sementara mobil diobrah kenal harganya nanti itulah kenapa fenomena alat terjadi nah ini jangan dihambur 50 makanya ketika kita berupaya untuk mencapai dari kumul dari Allah maka orang berilmu syaratnya harus beriman dulu kenapa karena kalau orang berilmu tanpa iman akhirnya kata Umar bin Khotov manizdada iman walam yajdan hudan lam yajdan minullah illa bu'dan jadi barang siapa yang bertambah ilmunya namun bertambah imannya dan dekat berolah tidak ada yang bertambah makin jauh dari Allah s.w.t maka sekarang banyak orang-orang pintar keblinger dan jarang nyari orang pintar yang benar itulah fenomenanya kemudian Allah s.w.t juga mencelak orang-orang yang tidak punya wawasan keilmu tentang agama ini sehingga Allah bandingkan antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu apa kata Allah kul hal yastawil lazi nayak lamun wal lazi nalaya lamun tidak sama Muhammad bagi manusia itu yang mengerti tidak mengerti mereka tidak berilmu kenapa inama yatadakarul ulul albam karena sejujurnya orang-orang yang pandai mengingat Allah adalah mereka-mereka yang tercatat sebagai ahli pikir orang-ahli pikir yang orang yang berilmu ada enggak seorang ilmuwan tidak bisa bikin sesuatu enggak ada pasti pintar banyak gagasan kenapa ilmuwan makanya orang ada yang cerdas ketika menangkap suatu masalah langsung muncul gagasan begini konsep begini dan itu semuanya tidak ukut dari latar belakang kehidupannya yang membentuk menggemeling akarnya makanya benar kata Rasulullah ketika berpesan pada kita sebagai umatnya alimu awladakum kulla syaih fa'innahum makhlukum fi bayri damanikum ajarkan anak-anak semua pengetahuan ini apapun diajarkan mereka kenapa karena mereka akan hidup di masa bukan seperti kita saat ini sekarang kita ini sekedar bisa mainin WA saja udah bangga kenapa bisa komunikasi nanti sebatas itu ke depan tapi dunia terpengalami kepada aslinya lagi kenapa bebas dari segala internet dan juga dari pengaruh pengaruh satelit kenapa Allah turunkan yang namanya Duhon maka tertutup semua dunia ini maka itu kita katakan ini belajarlah segala sesuatunya karena kita berhadapan dengan suatu kondisi dunia ini dimana ilmu pengetahuan itu harus kita terapkan sesuai dengan kondisinya masing-masing jadi sekarang orang kadang-kadang mau ngapain aja perlu teknologi kayak dua minggu lalu saya dengan anak-anak pas liburan itu karena anak-anak banyak yang belum pernah nyobain naik laut atau naik laut nyebrang lautan akhirnya pas liburan pengen nyebrang lautan udah still yakin aja kita langsung berangkat ke ke Lampung pakai mobil ternyata apa kita lihat orang pada antri mau masuk ke kapal langsung aja ikut saya lihat di depan saya orang menunjukkan handphonenya ke loket itu saya pikir aplikasi peduli lindungi ternyata tiketnya bisa pesennya lewat online lagi saya belum segitu jadi tiketnya di dalam makanya harus browsing harus install lagi aplikasinya udah pesen disitu ternyata kita udah antri di tempat jalur ekres kenapa yang lebih cepet rupanya anak ketika downloadnya itu dan pesennya yang reguler masuk sih talah pak ini bukan disini muter lagi ini kenapa teknologi sekarang kita harus tahu jadi pesen apa-apa semua pakai aplikasi bahkan nanti beli bensin pakai aplikasi walaupun sudah diamanannya dibatalkan sebagian daerah itu kenapa karena belum siap semua makanya ini teknologi perkembangan zaman itu kembali kepada makanya Allah selalu katakan tidak sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu kata Allah sesungguhnya mereka yang banyak ingat Allah mereka lahir fikir disitu karena kalau ahli fikir mengingat Allah melahirkan manfaat yang positif kata apa ciri ulul al-dad itu dikatakan ini kesimpulannya tapi kalau orang yang bodoh melihat fenomen alam ini cuma hanya ngeluh saja kenapa sih dunia begini kenapa tangga seperti itu dia ketah ngambil iblah pelajaran dan itu semuanya itulah kita katakan bahwasannya Allah akan mencelak orang-orang yang tidak punya keilmuan dengan agama kemungkinan kita sadar bahwasannya ketika kita ingin menjadi orang yang mulia sepanjang masa maka tugas kita dan peran kita harus menjadi orang-orang yang tolabul ilmi sampai akhir hayat kita makanya prinsipnya apa utlubil ilma minal mahdi ilallahdi dari hadis inilah penafsirannya macam-macam diantaranya ketika ada tradisi terutama di Jakarta ini sebagian daerah kalau ada orang meninggal dunia setelah dia wapak dia dikubur maka dibacakan tangkin atas mahi tersebut ada dasarnya penafsiran hadis ini bahwa kata-kata utlubil ilma minal mahdi ilallah ditutuplah ilmu dari mulai ayunan sampai masuk liang lahat artinya sudah masuk ke kuburan masih disuruh untuk belajar artinya apa masih punya peran untuk menerima informasi pengetahuan itu dan Rasulullah salam pun beliau biasa kalau habis kubur janazah lebih di atas kuburan itu mengatakan ayuhan hai manusia istagfiru liakhiku mohon kenampun persaudaraan kalian was'al mahu atas dan minta ketetapan hati bagi mereka kenapa pa'in nahur anayus karena mahi ini sekarang sedang ditanya oleh malaikat itu berarti apa masih ada peran kita sebagai mahluk hidup ini memberikan pengajaran pada mahi tersebut walaupun mahi tidak respon bilang terima kasih coba seandainya ketika ya abdon ya amaton ukur adal di bayi makar fi hayat di dunia wernakhir sebut dan ingat perjanjian mengolakukan kepada Allah dalam hidup di dunia akhirat mati itu kalimat tauhim ketika datang dua malaikat menanya tentang marobo sebetulnya jangan membuat kau gelisah dan takut jawab dengan bahasa yang pas dengan penuh percaya diri ini nasihat terakhir bagi mahi bermanfaat gak bagi mahi bermanfaat gak bermanfaat cuma tinggal servernya saja daya terimanya kalau dia itu orang soleh mudah mengingat itu tapi kalau orang toleh tadi kita kata sudah teriak takut di dalam kubur itu apalagi mengalami malam pertama di alam kubur penanya baik malam pertama tapi di alam kubur ini makanya kita katakan ketika kita berupaya untuk bisa hidup dan mulia terus dan konsen dengan ilmu ini maka Rasulullah selama kita menobatkan sebagai seorang yang belajar ilmu agama itu maka selama itu pula kita harus sebagai orang-orang yang berada di jalan Allah kalau mati sahib lagi ikut pengajian duduk sambil ngantuk-ngantuk makan gorengan keselok mati umpama gitu ya karena yang-geng-eng-eng-eng-eng-eng-ten tangga makanya main lagu aja umpanya mati sahib ini mau bu mau gak bu kabar kabar yang dunia telah meninggal dunia seorang ibu di masjid al-akhbar umpama kenapa meninggal, lagi ikut pengajian makan pisang goreng ke selur makanya saya katakan orang mati di meskid dia cukup banggaan tapi dia memang menyalahin ketika ada informasi, si pulang mati di meskid wah lagi salah, bukan, lagi main pingpong bagus, masih olahraga daripada kemarin ada itu berita, ada kepala sekolah di arah Jawa Tengah kepala sekolah masuk WC, apa namanya kamar kecil di meskid, berduaan sama perempuan itu kenapa? berarti kan di meskid juga jadi itulah kita katakan makanya tergantung pada kita mempertahankan kemuliaan itu dan yang terakhir bagaimana ketika kita menurut ilmu ini sebagai hamba Allah untuk menyenangkan kepada Allah SWT hendaknya kita jadi ke jalan hidup kita untuk mempermudah kita menuju surganya Allah kenapa? karena prinsipnya ketika kita berupaya untuk mencapai surga Allah itu lakukan langkah-langkah yang cepat apa yang paling cepat? lagi-lagi tuntutlah ilmu pahami agama Allah dan amalkan dengan sepenuh hati akan mudah kita menuju surganya Allah SWT ini merupakan salah satu taman surga kenapa? di depan mata surga karena tamannya ini makanya dikatakan apa? jangan kalian kabur kalau kalian melewati taman surga tapi duduk dulu sejenak sekarang bukan sejenak tapi dua jenak kenapa kita khusus kita ikuti dengan penuh kesuka kita ini bagaian dari kita ingin mempercepat diri menuju surganya Allah SWT makanya kita yakin kemungkinan pesan Imam Shafi'i sesungguhnya orang-orang yang bertatwa kepada Allah itu mereka akan saling anjang sana di alam kuburnya nanti satu dari lainnya kita akan ketemu lagi nanti di alam kubur kita masing-masing cuman bedanya apa? kalau sekarang kita kumpul berhimpun ini masih banyak ragamnya ada yang toleh ada yang toleh ada yang soleh ada yang soleh banget ada yang soleh setengah-setengah kenapa? harus dipercampur tapi dalam kubur nanti sudah couplingnya masing-masing yang soleh satu soleh dua soleh tiga seterusnya tidak ada lagi salang kamar makanya persiapan ini menyongsuang kehidupan diharat nanti laluilah dengan cara itu bagaimana kita pertajam diri kita untuk membela agama Allah dan sekaligus bagi agama Allah kenapa demikian? karena salah satu bentuk ibadah manakala kita menjaga seran Allah agar tidak eksis di muka bumi ini saya kira itu mungkin ada yang mau komentar dengan sesuatu sebagai diskusi kita pada pagi hari ini ya biar apa yang kita pahami secara global ini bisa menohok diri kita semuanya bisa masuk pada kita untuk kita paham dengan sebaik-baiknya terima kasih sekian mudah-mudahan apa yang kita renungkan pada pagi hari ini sekaligus membuat kita untuk bisa menikah kualitas ibadah kita dengan kita beribadah sesuai dengan akun menunggu syarat agama Allah SWT dan terakhir mari kita berdoa kepada Allah SWT semoga apa yang selama ini kita amalkan kita renungkan dan kita ajar kepada orang lain betul-betul menjadi sebuah kehidupan kita sebagai hamba Allah yang syarat dengan keilmuan tadi Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahummas salih ala sayyidina muhammad allah sayyidina muhammad allahumma jaga jama'ana hadha jaman marhuma wataparruqona mimbanban maksuman wala tajalfina wala ma'ana wala baylana syakirna wala mahrumna wala matrudat inna ka'ala kulisain qudil allahumma jukna ilman nafi'a warizman wasi'a wa syifan min kulidah in wasatom rambanan tahbainan bainan mu'minan bilhakju anza khairul patihid rambanan atina bidunya hasanah wakil akhirat yang santa wakil agaban na'ur wadakhirna jannata ma'al abro ria'adhidja bapadir bar'anamin wassalamu ala sayyidina muhammad wa'ala amin wassalamu ala sallam walhamdulillah rambil alamin subhanahu alaikum wa bihamdika asuhadu ala ilaha ilaha ashabirukawatu ilai wal'abuminkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama salisapa tv 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 salisapa tv